Di sana tapi medannya sangat sulit teman-teman ya, tapi kita senang tantangan ya, yuk, tuh lihat di bawah itu ada ibu-ibu yang sedang apa tuh, ngarit ya, kita menemui ibu-ibu yang di bawah ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 industries. Alhamdulillah. 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 Sahabat sekalian Sejenak saya berhenti Untuk membahas video ini Saya mohon Karena Allahnya Anda Untuk mendukung channel saya Supaya menekan Tombol subscribe like Dan share kepada teman-teman Anda Serta tekan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa Tulis komentar di bawah Supaya Channel saya bisa naik ke beranda Terima kasih Atas dukungan Nah teman-teman ini yang namanya Kacang hijau Jadi rata-rata orang-orang Terutama anak-anak Kacang hijau itu Tahunya sudah jadi gubuknya Atau bentuk kacang yang diambil dari pasar Dan inilah tanamannya teman-teman sekalian Jadi dalam jangka tiga bulan itu Sudah bisa panen Dan sekali panen itu Bisa mengambil Lima kali Yuk kita istirahat dulu Di sebuah gubuk Dan saya telah izin kepada yang punya Untuk beristirahat di gubuk Yang sangat indah Pemandangannya Juga nyaman untuk ditempati Dan terasa ini angin Bersemelir Di tengah-tengah gerahnya perjalanan Saya bisa menikmati keadaan udara yang sangat segar Inilah teman-teman sekalian Kita bersyukur menikmati keadaan alam Di sekitar kita yang berada di kampung ini Walaupun memang kita tidak berangkat wisata Untuk yang mahal Inilah tempat wisata yang gratis Dan kapanpun dan dimanapun Juga saya berhenti Maka para petani akan menyambut saya Walaupun seadanya Nah disini mengambil buah pisang yang berada disini Saya bisa menikmati bercengkrama dengan para petani Walaupun kali ini saya baru kenal dengan mereka Itulah kebaikan orang-orang kampung Teman-teman sekalian Tidak mudah curiga Bahkan kalau ada yang datang Merasa senang Bukan hanya di rumahnya saja Tetapi kita berada di Kebun pun seperti itu Yuk kita nikmati Perjalanan ini Dan kita akan menemukan momen-momen yang lebih penting dari ini Nah teman-teman Di depan kelihatan Di sebuah tampian airnya yang sangat jernih ya Saya mau bersih-bersih dulu Kaki Juga sedikit untuk mencuci muka Lihat Luar biasa Jernihnya air yang berada di pesauhan ini Ini tempat petani untuk cuci-cuci kalau mau masak atau makan Dan kita akan berjalan ke sebelah atas teman-teman sekalian Kita akan menemui Seorang petani Yang kini sedang melaksanakan kegiatan di Langau kini Saung ini asa terawas-awas kelihatan Gimana? Atau cismat Ini bapak Saung Waduh Gak gedeh peninengan di dia Ya lo Ayo parah di minum seneng Itu tidak melihat Pohonnya Si urmonyetnya pak didinya Ya mungkin Monyetnya Menungguan Ini mudut Sekadar akan diatakan Heta-tabit 6 gita dirinya Kacang Terus harai pisang Terus Tidak Saya kasih Dan ku batu Terus Batu Dia berjalan Tidak Tidak Jalan Dibam Sahabat Setelah Anda memperhatikan bagaimanakah Suasana alam dan kehidupan di kampung Maka Kita dapat menyimpulkan Bahwa keindahan itu Memang semuanya adalah anrukrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukur Dan hidup dimanapun kita harus bisa Baik di kota ataupun di kampung Kita harus bisa hidup Kita harus bisa bertahan Dengan bertahan hidup Dan menghidupi diri sendiri dengan cara kasab Maka Allah akan memberikan rejeki kepada kita Yang penting kita mau Bergerak Yang penting kita mau berusaha Itulah teman-teman sekalian Suhasana desa Yang sangat indah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh